hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys jadi di kali ini saya akan memperbaiki speaker aktif alfabon jadi kata pemiliknya ini kalau tidak dicolakin casnya tidak bisa menyala padahal ini ada baterainya guys mungkin teman-teman ada yang mengalami speaker yang sama seperti ini bisa ditonton video ini sampai selesai dan ini tidak menyala ya guys tombol on off dan ini untuk DC langsung Aki 12 oke yang belum bergabung silahkan bergabung dengan cara menekan like and subscribe channel Atim Kusuma dan notifikasinya biar kamu lah yang pertama saat saya upload video terima kasih tonton video ini sampai selesai ya guys oke langsung saja kita bongkar dan ini juga sudah bekas dibongkar ya kayaknya seperti udah putus segelnya berarti udah pernah dibongkar dan kita coba dulu ya kita colokin ke listrik adapternya ini ini DC 9 full ini lampu indikatornya berkedip kita coba tekan power ini nyala ya guys ini tercabuk mati kita colokin lagi nyala ya ini radio oke apa aja yang nomor bersalah apa yang bermasalah hidupnya kita langsung bangka raja guys prediksi saya sih ini biasanya menurut saya kemungkinan baterai ya baterai tidak menyimpan jadi tapi di sini ada dua buah baterai tiga pul enak 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 e2 enak ah Ayo kita cek ya pakai tegangan baterainya Ayo kita arahkan ke desik soket baterai kita coba ukur disini terukur 00, ya terukur 0, coba kita cabut soketnya kita colokin dulu casenya guys kita ukur pada bagian soket tadi jalur ke baterai apakah dia kita ada disini terukur 8 full ya 58 berarti bagus ya berarti baterainya yang bermasalah coba kita bongkar katerainya dulu membuatnya jari katerainya berkutuk lembutkan katerainya yang memuhai terukur dengan gula 1,5 ampak semula 1,5 ampak lembutkan katerainya yang berkutuk sebenar 1,5 ampak bagel, 1,5 ampak gula 3,5 ampak ada yang diperlake langsung lengkap ini dua buah baterai kita cek dulu baterai ini guys sebenarnya kita belajar nih gantong alasnya ataupun pembungkusnya hai 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 nung seperti ini penampakan dalam meneris saya curiganya disini alat Hai penguang pengatur baterai ini ini tersusun seri ya guys ya jadi min ke plus plus kemin maksudnya jadi disini jadi terukur baterainya karena untuk baterai normalnya terukur 6 volt ya jadi soalnya dia terukur seri kalau dia terukur 3 volt barang sedia tersusun farahrel kita lepas aja nih ini bagian bawah ini terus saya curiganya sama alat ini semangat ini ya tidak mampu jadi ini casan terlambat di situ coba kita ukur dulu baterainya satu ya terukur berapa oke disini baterainya normal 33 full ya berarti baterainya bagus yang bermasalah memang benar-benar itu tadi hal ini bagian ini saya enggak tahu namanya ini apa yang jelas ini yang bermasalah ya kita coba carikan dulu bekas baterai HP ya ini bekas baterai HP saya coba kesini ya ini di dalam baterai ini ada yang ada yang meskipun mungkin dengan tes jadi terukur 6 volt ya kalau kita coba dulu ke ampenya apakah dia bisa menyala dengan baterainya setelah diganti di alat baterai itu tadi saya enggak tahu namanya mungkin yang tahu komen di bawah ya untuk lompos pikir ini power Oke sepertinya menyala kita coba ganti mode ya 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 ini lagi bersih hujan udah malam malam hujan terus Oke ini kita cari perangkat bluetoothnya ya 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 Oke buat teman-teman jangan lupa like dan subscribe buat channel Atim Kusuma dukung kurus ya guys Lagi cari perangkat Nah udah Kita coba masuk dulu ya guys Kita naikin dikit polnya nah bagus berarti yang rusak pada bagian salam itu tadi ya Untuk pengatur baterai Hanya itu aja yang rusak Ini baterai tidak bisa mengecas atau tidak menyimpan Pernah terhambat oleh si Arli tadi Oke mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan Kurang lebihnya saya minta maaf sekian dan terima kasih Sampai ketemu di video saya berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton